Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, video presentasi ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Gilang Ramadan dan Ferdi Marito akan mempresentasikan tentang penataan kalimat. Penataan kalimat, kalimat dikatakan efektif apabila kalimat tersebut mampu membuat proses penyampaian dan penerimaan pesan berlangsung secara sempurna. Ada pun kalimat menjadi tidak efektif karena beberapa kesalahan, yaitu sebagai berikut. Pertama, kalimat kontaminasi. Kedua, kalimat pelonastis. Yang ketiga, kalimat ambigu. Keempat, kalimat tidak logis. Dan yang terakhir, kalimat paralel. Kalimat kontaminasi. Kontaminasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengotoran atau pencemaran. Maksudnya kalimat kontaminasi adalah penggabungan beberapa bentuk kata, frasa, susunan, dan kaida bahasa yang satu dengan yang lain. Sehingga menimbulkan bentuk baru yang sebenarnya tidak lajim. Sebuah gejala kontaminasi atau kekacauan yang timbul karena tiga kemungkinan, yaitu. Pertama, orang kurang menguasai penggunaan bahasa yang tepat. Baik dalam nyusun kalimat, frasa, maupun dalam menggunakan imbuhan kompleks untuk membentuk. Tua terjadi karena tidak sengaja yang timbul. Karena seseorang akan menuliskan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang terdiri dari dua konsep yang berbeda. Penggabungan dua bentuk menjadi satu menyebabkan lahirnya susunan yang kacau. Tiga, ketidakmampuan seseorang untuk membentuk kalimat pasif atau aktif. Kondisi ini mengakibatkan munculnya kalimat yang mencampurkan bentuk kalimat pasif dan aktif. Contoh kalimat kontaminasi dan perbaikannya. Contoh satu, kontaminasi kata. Dia seringkali telat masuk kelas. Ungkapan seringkali tersebut, rancuh. Jika dilihat dari segi susunan kata, bentuk asalnya yaitu sering dan berkali-kali. Sehingga kalimat yang benar yaitu, dia sering telat masuk kelas atau dia berkali-kali telat masuk kelas. Contoh dua, kontaminasi bentukan kata. Pemerintah ingin memperlebarkan jalan. Kata memperlebarkan itu kata rancuh. Bentuk kata yang benar yaitu memperlebar dan melebarkan. Sehingga kalimat yang benar yaitu, pemerintah ingin memperlebar jalan atau pemerintah ingin melebarkan jalan. Contoh yang ketiga, kontaminasi kalimat. Pada acara itu dihadiri oleh para sastrawan. Dalam kalimat tersebut tidak ada subjeknya. Jika kita bertanya, apa yang dihadiri oleh para sastrawan? Jawabannya tidak mungkin pada acara itu. Sehingga kalimat tersebut menjadi benar bila kata pada di depan kalimat dihilangkan menjadi, acara itu dihadiri oleh para sastrawan. Atau, bila kita menggunakan kata pada di depan kata acara, maka predikat kalimat tersebut bukanlah dihadiri, melainkan hadir dan kata oleh dihilangkan. Sehingga kalimat itu menjadi, pada acara itu hadir para sastrawan. Mat pleonastis Suatu kalimat dikatakan pleonastis jika mengandung makna berlebihan. Konkretnya, jika menggunakan dua kata yang sama arti sekaligus, tetapi sebenarnya tidak perlu, baik untuk penegas arti maupun sebagai gaya, itu yang disebut kalimat pleonastis. Setidaknya, ada empat penyebab terjadinya kalimat pleonastis, yaitu, Dalam satu frasa, terdapat dua atau lebih ungkapan kata yang bersinonim. Bentuk jamak yang dinyatakan dua kali, pengertian suatu kata sudah terkandung dalam kata lain ke bentuk frasa itu, kata penanda jamak, diikuti oleh bentukan jamak. Contoh kalimat pleonastis dan perbaikannya, Demi untuk orang tuanya, dia rela berkorban. Dalam kalimat tersebut, kata demi dan untuk memiliki arti yang sama, sehingga dalam kalimat itu cukup menggunakan salah satu dari kedua kata tersebut, agar kalimat menjadi efektif. Maka penulisan yang benar ialah, Demi orang tuanya, dia rela berkorban. Atau untuk orang tuanya, dia rela berkorban. Kalimat ambigu Ambigu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI bermakna lebih dari satu, sedangkan kalimat ambigu adalah kalimat yang memiliki makna ganda, sehingga kadang-kadang menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, dan sebagainya. Ada pun faktor yang menyebabkan kalimat itu menjadi ambigu, yaitu, Morfologi Terjadi akibat dari pembentukan kata itu sendiri, Sintaksis terjadi karena susunan, kata di dalam kalimat yang kurang jelas, Struktural, keambiguan, kalimat karena struktur kalimat. Jenis kalimat ambigu, Fonetik, keambiguan yang terjadi akibat dari kesamaan bunyi-bunyi yang diucapkan, Gramatikal, keambiguan yang terjadi karena proses membentukan suatu ketata bahasaan, Leksikal, keambiguan terjadi karena kata itu sendiri. Contoh kalimat ambigu dan perbaikannya, Kucing makan tikus mati. Kalimat tersebut menjadi ambigu karena kalimat tersebut bisa ditanyakan, Apakah yang mati itu kucingnya atau tikusnya? Bila mana yang mati adalah kucingnya, seharusnya kalimatnya terusun seperti ini. Kucing itu mati setelah memakan tikus. Bila mana yang mati tikusnya, kalimatnya seperti ini. Kucing itu makan tikus yang sudah mati. Kalimat tidak logis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Kalimat artinya perkataan, sedangkan logis artinya sesuai dengan logika, Benar menurut penelaran atau masuk akal. Sedangkan kalimat tidak logis adalah perkataan yang tidak sesuai dengan logika Atau kata-kata yang tidak masuk akal. Ada pun logis atau tidaknya kalimat, dilihat dari segi maknanya, bukan dari strukturnya. Untuk kalimat tidak logis dan perbaikannya, ada pada kalimat Untuk Bapak Rektor, waktu dan tempat kami persilakan. Kalimat tersebut tidak logis karena waktu dan tempat adalah benda mati dan tak dapat dipersilakan. Kalimat tersebut menjadi logis jika diubah menjadi Bapak Rektor, kami persilakan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Kalimat paralel Kesejajaran satuan dalam kalimat menempatkan ide atau gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam struktur atau bentuk gramatis. Jika sebuah gagasan atau ide dalam suatu kalimat dinyatakan dengan frase, kelompok kata, maka gagasan lain yang sederajat harus dinyatakan dengan frase. Jika sebuah gagasan dalam suatu kalimat dinyatakan dengan kata benda, maka gagasan yang lain harus sederajat dengan kata benda juga. Demikian halnya, bila sebuah gagasan dalam suatu kalimat dinyatakan dengan kata kerja, maka gagasan lainnya yang sederajat harus dinyatakan dengan jenis kata yang sama. Kesejajaran paralelisme membantu memberikan kejelasan kalimat secara keseluruhan. Contoh kalimat paralel dan perbaikannya. Penyakit AIDS adalah salah satu penyakit yang paling mengerikan dan berbahaya, sebab pencegahan dan pengobatannya tidak ada yang tahu. Kalimat di atas, penggunaan yang sederajat ialah kata mengerikan dan berbahaya, dan kata pencegahan dengan pengobatannya. Bentuk yang dipakai untuk kata-kata yang sederajat dalam kalimat harus sama, paralel, sehingga kalimat itu kita tata kembali menjadi kalimat di bawah ini. Penyakit AIDS adalah salah satu penyakit yang paling mengerikan dan membahayakan, sebab pencegahan dan pengobatannya tidak ada yang tahu. Sekian presentasi dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.